Bismillahirrahmanirrahim Ada sebuah kejadian, ingatkah kita dulu ada sebuah padepokan Di mana banyak warga Jakarta yang mereka frustasi, mereka stres Kemudian mereka pergi ke padepokan tersebut dengan sebuah niatan menenangkan diri, healing Mereka ingin terapi supaya menenangkan hati mereka Tidak ada yang tahu pada saat tiba-tiba padepokan itu muncul, menyeruak di keramaian masyarakat Sampai beberapa waktu tiba-tiba gemparlah masyarakat Indonesia ketika mendapati Ternyata di padepokan itu sering terjadi pesta, narkoba, dan sering terjadi hubungan sek atau hubungan zina Dan itu kemudian satu persatu orang memberikan testimoni Kan kita kaget Nah inilah yang kemudian menjadi sebuah pelajaran untuk kita Membersihkan hati itu harus dengan ilmu Karena kalau kita membersihkan handphone saja harus dengan ilmu Kita membersihkan iPad itu pun harus dengan ilmu Apalagi membersihkan hati Membersihkan iPad tidak bisa sama dengan membersihkan kamar mandi Membersihkan kamar mandi tidak sama dengan membersihkan mobil Setiap barang memiliki maintenance sendiri Treatment sendiri di dalam membersihkannya Membersihkan mobil ada sabunnya sendiri Membersihkan iPad tentunya ada cairannya khusus Membersihkan handphone juga terkadang berbeda dengan membersihkan barang-barang yang lainnya Nah disitu kita paham Hati adalah organ yang paling cepat kotor Maintenance, treatment bagaimana hati kita tetap bersih Itu tidak bisa dilakukan secara serampangan Tetapi harus dilakukan dengan merujuk kepada referensi-referensi yang jelas Supaya kita mampu menjaga hati kita Terima kasih telah menonton!